Emak-emak konvoy naik motor tak pakai helm, berujung ditilang dan minta maaf. Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah emak-emak sedang melakukan konvoy dengan sepeda motor viral di media sosial. Belakangan, aksi konvoy itu diketahui terjadi di Jalan Raya Sumeneb Pamekasan tepatnya di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kasat Lantas Polres Sumeneb AKP Alimudin Nasution mengaku pihaknya sudah memanggil seluruh emak-emak tersebut. Mereka kemudian diberikan sanksi tilang dan meminta maaf kepada masyarakat. Sudah minta maaf, dan sudah diberikan sanksi berupa tilang, kata Alimudin dalam keterangannya, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Amiludin menjelaskan, perbuatan emak-emak yang viral di media sosial sangat tidak pantas dilakukan. Selain tak memakai helm, aksi konvoy yang dilakukan emak-emak itu juga masuk jalur pengguna jalan lain sehingga mengancam keselamatan orang lain. Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat terlebih emak-emak agar tidak lagi melakukan hal yang sama, agar ke depan tidak lagi ada masyarakat yang terganggu. Jangan lagi ada konvoy seperti itulah, tidak baik dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya. Jika masih ada pasti kita tindak tegas, pungkasnya. Terpisah, salah seorang emak-emak yang ada di video viral tersebut bernama Rina mengaku aksi konvoy itu dilakukan sebagai bentuk sukacita Usai ia bersama teman-temannya pergi merantau selama satu tahun. Usai berkumpul di Sumeneb, mereka memutuskan untuk menggelar konvoy setelah satu tahun tak bertemu. Akhir dari konvoy itu kemudian digunakan untuk makan bersama. Karena kita teman, akhirnya kita kumpul dan melakukan konvoy, kata dia. Ia pun akhirnya meminta maaf Usai melakukan konvoy dan menganggu ketertiban umum. Atas nama pribadi dan atas nama teman-teman kami minta maaf atas kelalaian kami menggunakan jalan raya tanpa menggunakan helm. Insya Allah ke depan saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!